Intro Ya terima kasih Mitra TATV Anda masih bersama kami dalam perbincangan Dengan kepala penerangan dari Korem 072 Pamungkas Ya Pak Syamsul saya masih melanjutkan lagi Tadi sudah disebutkan ada empat staff ya Pak ya Masih ada lagi staff apa Pak yang perlu diketahui dalam masyarakat Masih satu yaitu staff logistik ya Ini berkaitan dengan dukungan Dukungan anggaran, logistik dan kebutuhan-kebutuhan Kaitan dengan program kerja yang ada di Yalah Korem 072 Pamungkas Jadi setiap kita punya program kerja Sudah ada semuanya anggarannya Yang mengelola adalah dari staff logistik Kayaknya dukungan anggaran Oke Jadi ya Kaitan dengan duk log Dukungan logistik Itu kaitan dengan kerjaan ataupun Dari staff lima Oke Pak kita berbicara mengenai permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini Ancaman perpecah belahan Ancaman radikalisme Nah ini dari Korem 072 Bagaimana tangkapannya untuk di wilayah kerja di permasalahan yang terjadi di wilayah kerja Korem 072 saat ini Dan bagaimana kegiatan untuk menanggulangi membencahkan masalah itu di Korem 072 ini Ya Untuk wilayah Korem 072 Pamungkas Yakan Jogja ini adalah daerah pelajar Ya Daerah mahasiswa Ya kan Daerah yang berbudaya Ya Ya kan Semuanya Mengedepankan kesantunan Oke Budaya-budaya inilah yang perlu kita jaga Ya kan Adem di Jogja Ya kan Adem di Semarang Jadi Jawa itu identik dengan Hal-hal yang sifatnya damai Adem dan sebagainya Akan tetapi ketika ada hal-hal yang Baru merebak tentang isu-isu radikalisme Ya kan Isu-isu terorisme dan sebagainya Yang sudah Kita lihat juga beritanya Ya kan Tetap kita harus memuaspadi hal itu Ya kan Dengan cara apa Di antaranya kita Terjun ke Satuan-satuan kita Ya Memberikan pencerahan Ya kan Kepada prajurit kita Kepada Istri prajurit juga Ya Orang terdekat dengan prajurit Karena kita harus menjaga Tidak hanya prajurit Tapi juga keluarga prajurit Ya kan Kita memberikan Pencerahan Hal-hal yang Oh ini loh Aliran yang sifatnya Sesat atau menesatkan Oh ini loh Hal-hal paham Yang perlu diwaspadai Di antara yang adalah Ancaman terorisme Ya Kemudian ancaman radikalisme Kita sampaikan seperti itu Kita identifikasi permasalahan Ciri-ciri gerakannya Seperti ini dan sebagainya Selain itu juga Kita juga sampaikan Kepada masyarakat-masyarakat Ya kan Yang ada di jajaran kita Ya kan Dengan tokoh agama Tokoh adat Kita kerjasama Ya kan Kita kerjasama Seperti kayak BNPT Ya Kemudian FKPT itu sendiri Belum koordinasi Penanggulangan teroris Penanggulangan teroris itu Baik kemarin di Hotel Tentram itu juga Ya Kami juga hadir disitu Bagus sekali Dan itu Untuk menjebatani Supaya masyarakat Ya kan Kemudian Pemuda Jangan tercerembab Dengan hal-hal yang Bisa membuat Perpecahan Perpecahan di NKRG Ini sendiri Oh iya Pak Selanjutnya Pak Mengenai Akhir-akhir ini juga Salah satu penyebab Dari perpecahan juga Adanya berita bohong Atau berita hoax Itu tadi sendiri Nah Kalau kita berbicara Mendapatkan informasi Dari Seperti dari Pak Syamsul sendiri Dari Kepala penerangan sendiri Pasti itu kita tidak perlu Merakukan informasi Tersebut Namun Saat ini kan Banyak beredar Informasi yang Bersifat bohong Atau berita hoax Itu sendiri Nah Bagaimana dari Korem 072 Menangani Atau menyelesaikan Masalah itu Ya Berita hoax Atau berita bohong Ini memang Baru Mengejala ya Di masyarakat kita Nah Kita Harus Mendidik Masyarakat juga Tidak hanya Kita memfonis Atau menghukum Tapi kita harus Mendidik juga Berita hoax Yang sudah mengejala Itu tidak jauh Kadang juga Cari kepentingan Oke Sifatnya politis Dari sebagian Ya betul Tidak jauh-jauh Dari hal-hal itulah Pak Alek Seperti itu Akan tetapi Kalau dalam lingkup Prajurit kami Ya kan Kita sudah memberikan Literasi media Ya kan Melek media Ya kan Supaya kita tidak Masuk dalam Orang Yang membuat Berita hoax Ataupun Menyebarkan Berita hoax Pelaku Sudah ada Undang-Undang IT-nya Dan kami sudah Memberikan Sosialisasi Ya kan Lewat Jam komandan Kemudian lewat Apel Ya kan Kemudian kita Juga memberikan Surat-surat Yang sifatnya Penekanan Ya kan Lewat ST Dan sepertinya Dari pimpinan Atau dari komando atas Agar prajurit Tidak Masuk dalam Dataran Berita hoax Itu sendiri Ya kan Karena apa Kalau sudah Terjembang itu Mana ini Masuk Ini masuk Atau masuk Kita tidak Maka tidak Sembarangan Kita Men-share Atau men-furalkan Ataupun ikut masuk Dalam Dataran Yang sifatnya Destruktif Oke Karena memang Demi Keutuhan NKRI sendiri Tentunya ya Baik Pak Kemudian Tadi Sudah Mengenai Penanggulangan Aksi radikalisme Mengenai Penanggulangan Berita hoax Nah Ini kita tahu bahwa Pemuda Merupakan Aset bangsa Nah Di Korem 072 Sendiri Kegiatan Yang mengenai Perawatan Atau mengenai Pendidikan Kepada Pemuda Sendiri Agar tetap Utuhnya NKRI Ini seperti apa Pak Ya Tadi Ada Staff Yang Bicara Tentang Kepemudaan Tentanya adalah Staff Empat Terutorial Itu Kerjasama dengan Masyarakat Ya kan Di antara Pemuda Pelajar Mahasiswa Dan sebagainya Itu merupakan Aset bangsa Ya kan Kita sering Komunikasi sosial Dengan mereka Ya Lewat olahraga Bersama Ya kan Bagaimana kita Akan bisa menjaga NKRI Kalau kita tidak sehat Ya kan Kita olahraga bersama Kita futsal bersama Kita polik bersama Ya kan Yang kandang dilaksanakan Di lapangan kita Dan kita Seperti itu Ya kan Kemudian senam bersama Selain itu Selain olahraga Malaupun yang sifatnya Rekreatif tadi Adalah sifatnya Edukatif Ya Pendidikan Ya kan Kita kumpul Ya kan Kita adakan Komunikasi sosial Ya kan Dengan mengundang Penceramah-penceramah Ya kan Dari institusi Kemahasiswaan Ya kan Dari Universitas Yang menjadikan Narasumber Untuk memberikan Pencerahan kepada Para pemuda itu Kepada mahasiswa itu Bahwasannya Anda adalah Asen bangsa Ya kan Anda apa yang berikan Kepada negara Jangan mikir negara Yang apa Berikan kepadamu Ya kan Maka Bersitulah-bersitulah Menjadi pemuda Harapan bangsa Yang akan siap membangun Jauhi narkoba Jauhi miras Oke Jauhi berita Hock Ya kan Jadilah tulang Bunggung bangsa Kedepan Oke Baik Pak Terakhir Pak Harapan Untuk Masyarakat Mengenai Banyaknya Permasalahan Yang mengancam Keutuhan NKRI Ini sendiri Akhir-akhir ini Pesan kepada masyarakat Apa Pak Oh iya Kepada para Masyarakat Bahwasannya NKRI Adalah Harga mati Oke Ya kan Kita jaga Jangan sampai ada Disinfrasi bangsa Ya kan Kita Lihat Disi ke depan Ya kan Dengan memperdomeni Yaitu Empat belar bangsa Yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian NKRI Dan Binekatung Kalika Oke Ya Kita jaga itu Dengan empat belar bangsa itu Insya Allah Sabang sampai Memoroki Tetap Menjadikan Wilayah Negara Kesatuan Di publik Oke Baik Saya rasa cukup Ya perbincangan kita Mengenai Permasalahan bangsa Dan mengenai tugas pokok Dari Korem 072 Pak Mukas sendiri Saya terima kasih Atas waktunya Kepada Pak Syamsulma Arief Kepala Penerangan Korem 072 Pak Mukas Saya pamit Wah ini Denggurkan Ya terima kasih Ya Mitra TATV Demikian tadi Perbincangan saya Dengan Kepala Penerangan Korem 072 Pak Mukas Bak Syamsulma Arief Dan Tetap ikuti Acara-acara kami Di TATV Yang masih Akan mengulas Tentang Kinerja Dan tugas-tugas Dari TNI Maupun dari Lembaga Pemerintahan Lainnya Tetap bersama kami Di TATV Terima kasih